Ukraina menyiapkan dana setara 9 triliun untuk pengadaan pesawat nirawa atau UAV atau drone untuk kepentingan pertahanan negeri itu. Media GIF Ukraine Forum melaporkan, Perdana Menteri Ukraina Denis Mihal mengatakan dana tersebut diusulkan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Oleksandr Sierski. Kabinet Menteri dan DPR Ukraina disebut telah menyetujui usulan itu dan secara hukum mendegaskan keberadaan pasukan sistem nirawa. Smihaw menyatakan proses legalisasi jenis pasukan baru akan selesai dan Ukraina mengalokasikan dana pembelian pesawat nirawa bagi pasukan keamanan dan pertahanan. Kehadiran drone dalam perang melawan Rusia dianggap sangat penting. Selain bisa digunakan sebagai mata-mata, drone bisa menyerang secara efektif dengan biaya lebih murah. Smihaw mengatakan bahwa Ukraina bertaruh pada inovasi, respon asimetris, dan pendekatan dalam perang. Pasukan sistem tabrawak di Ukraina kini telah menjadi cabang pasukan terpisah pertama kali di dunia. Pasukan sistem tabrawak telah dibentuk dalam struktur angkatan bersenjata Ukraina atas perintah Presiden Volodymyr Zelensky. Yang mengatakan, Ukraina telah mengontrak 1 juta drone dengan 500 perusahaan Ukraina memproduksi UAV. Penggunaan drone menjadi lebih efektif dalam peperangan baik oleh Ukraina maupun Rusia. Ukraina bahkan telah menggunakan drone kamikaze dengan jangkauan lebih dari 1000 km untuk menyerang infrastruktur militer dan energi Ukraina. Drone yang dibuat dengan tipe serang itu menghancurkan bangunan-bangunan penting Rusia. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia